Terima kasih Anda mesti bersama kami. Perayaan Misa Pergantian Tahun Perayaan Misa Kudus Malam Pergantian Tahun kali ini sangat berbeda dengan perayaan Misa pada tahun sebelumnya. Penerapan protokol kesehatan secara ketat diberlakukan bagi umat katolik yang hendak menghadiri perayaan Misa Kudus dengan mengukur suhu tubuh, mengenakan masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak selama perayaan Misa berlangsung. Pengawasan terhadap jalannya protokol kesehatan dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari petugas medis, anggota Kodim 1625 Ngada, aparat Polres Ngada, serta Satpol PP Ngada. Bagi umat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan diminta pulang kembali ke rumah, agar tidak menimbulkan keresahan bagi umat lainnya yang ingin beribadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar. Reynard Meo, salah seorang umat paroki Santu Joseph Bajawa menuturkan, dengan mentaati protokol kesehatan secara ketat dirinya merasa aman dan nyaman, sehingga tidak ada alasan baginya untuk merasa cemas terhadap ancaman COVID-19. Reynard Meo juga berharap agar memasuki tahun yang baru ini, pandemi COVID-19 segera berakhir agar aktivitas kehidupan masyarakat kembali normal. Sebagai umat paroki Santu Joseph Bajawa, kami merasa sangat nyaman dengan penerapan protokol kesehatan di paroki Santu Joseph. Ada pengecekan suhu tubuh, lalu pemeriksaan tas juga, lalu ada tempat cuci tangan. Fokusan Joseph menerapkan itu dengan sangat baik dan sehingga kami mengikuti perayaan tutup tahun dengan aman dan kami sendiri juga merasa nyaman untuk mengikuti perayaan tutup tahun. Harap menurut perjalanan COVID-19 di tahun yang baru ini seperti apa? Semoga di tahun yang baru 2021, angka yang positif COVID-19 bisa menurun dan kita berharap bersama semoga kita bisa memasuki 2021 dengan lebih baik sehingga semua aktivitas kita kembali normal seperti biasa. Perayaan Misa Kudus bagi umat katoli kali ini berjalan sesuai protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan mengenakan masker serta mencuci tangan sesuai arahan pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran ancaman COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.